Sebuah video yang memperlihatkan seorang kepala desa bertato viral di media sosial. Video itu menunjukkan pria berpakaian seragam aparatur sipil negara, ASN, melambaikan tangan dari atap mobil yang terbuka. Pria dalam video tersebut diketahui salah satu kepala desa di Banjarnegara sekaligus pemilik akun Twitter ini yang mengunggah video tersebut. Berbeda dari penampilan kepala desa lainnya, kades tersebut terlihat memiliki tato di tangan dan lehernya. Video yang diunggah pada Sabtu, 21 Januari 2023, itu telah ditonton 2,1 juta kali. Kemendagri sebut tak ada aturan penampilan dirjen bina pemerintahan desa kementerian dalam negeri, Kemendagri, Eko Prasetianto Purnomo Putro mengatakan, tidak ada aturan penampilan dalam syarat pendaftaran sebagai kepala desa. Ia menyatakan, syarat calon kepala desa hanyalah minimal berusia 25 tahun, bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri, minimal pendidikan terakhir setingkat SLTP atau SMP, serta patuh pada UD dan Pancasila. Aturan tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ia menjelaskan, penampilan seorang calon kepala desa seharusnya bisa dilihat oleh panitia pemilihan kepala desa pada saat pendaftaran. Panitia pemilihan kepala desa ini terdiri dari tim bentukan badan permusyawaratan desa, BPD, dan perwakilan dari pemerintah kota, kabupaten terkait. Namun, ia menambahkan, tidak ada alasan bagi panitia untuk menolak pendaftaran diri seorang calon kepala desa yang memiliki tato. Selain itu, wargalah yang memiliki hak mencalonkan seseorang menjadi kepala desa. Jika ada orang bertato yang mencalonkan diri atau diusulkan warganya untuk maju ke pemilihan kepala desa, pihak panitia tidak bisa mengeluarkan penolakan. Ia juga menyebut penduduk desa yang berhak memilih kepala desa, sesuai Pasal 34. Jadi, warga bisa saja memilih kepala desa yang memiliki tato. Eko menambahkan, pemerintah daerah yang nanti akan menilai jika ada kepala desa bertato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!